Membuat anggota TNI tewas dalam penyerangan yang dilakukan puluhan anggota KKB di Kabupaten Mai Berat, Papua Barat, pada Kamis 2 September 2021 dini hari. Anggota KKB tersebut melakukan penyerangan karena iri melihat prajurit TNI dekat dengan rakyat sekitar. Mereka juga merasa tak suka para TNI melakukan perayaan 17 Agustus bersama-sama. Dikuti dari Tribun Popo.com, motif anggota KKB tersebut dijelaskan oleh Pangdam 18 Kesuari, Maijian TNI, Inyuman Cantiasa saat jumpa pers pada Kamis 2 September. Cantiasa mengatakan pos yang diserang kelompok KKB telah berdiri sejak 2019. Sejak saat itu, masyarakat diakuinya sangat menerima anggota TNI yang berdinas. Di sana, petugas sering melakukan kerja bakti bersama-sama dan membuat sejumlah fasilitas umum. Mulai dari lapangan voli, MCK, gereja, taman, bahkan pembinaan. Dalam momen 17 Agustus, aparat dan warga juga diketahui merayakan hari kemerdekaan bersama-sama. Maijian cantiasa mataikan penyerangan yang dilakukan anggota KKB tersebut hanya untuk cari panggung. Diketahui, empat prajurit TNI yang bertugas di pos persiapan Koramil Kisar Distrik Maibrat, Papua Barat, gugur setelah diserang sekitar 50 orang tak dikenal pada Kamis 2 September pukul 3 waktu sempat. Anggota yang tewas mengalami luka akibat senjata tajam. Empat prajurit tersebut diantaranya adalah Letu Derman, Praeka Muhammad Derman Syah, Serda Ambrosius Apriyudiman, dan Pratusul Ansyari Anwar. Kempat jenazah prajurit TNI ini rencananya dikirim kembali ke kampung halaman masing-masing pada Jumat siang. Update tergini, pihak kepolisian diketahui telah berhasil menangkap dua dari puluhan pelaku tersebut. Pos Koramil Persiapan Kisar Kodil 8409 Merbrat ini adalah salah satu juga bagian daripada pengumuman organisasi Kodal. Namun kasuari, dan saat ini pos tersebut sudah berdiri sejak akhir tahun 2019. Sampai dengan sekarang, serta sangat diterima keberadaannya. Dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Selama ini juga pembinaan teatorial berjalan dengan baik. Masyarakat, toko-toko, aparat, di sana semua diterima dengan baik. Anggota pos yang selama ini juga bertugas, juga sangat-sangat welcome dengan masyarakat. Dan mereka tidak pernah menyakiti rakyat, ataupun konflik dengan masyarakat. Dan pada akhir kemarin, di Agustus 2021, ini pos Koramil Persiapan juga melakukan ngayah bakti. Berdasarkan permintaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan, berupa pembuatan lakan poli, kemudian mereka minta pembuatan MCK, mereka juga dipinta untuk membantu perbaikan gereja, mereka juga minta perbantuan juga membuat taman-taman bermain di beberapa titik di kampung-kampung tersebut. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.